Selamat datang di channel belajarnesia Sekarang kita akan melanjutkan Pembuatan Benevaru Copy Menggunakan Corel Draw Filenya seperti ini Bagi teman-teman yang mau File dan desainnya Silahkan bisa langsung Ada di deskripsi Kita langsung saja Bagaimana cara membuatnya Langkah pertama Silahkan atur dulu Untuk kampasnya Saya menggunakan cm Yaitu 30 ke 10 cm Kalau sudah Silahkan di klik 2 kali Seperti ini Lalu teman-teman Silahkan masukkan dulu Bahan-bahannya Saya sudah sediakan Ada 3 dulu Yang akan kita masukkan Saya gunakan Disini di Pick here Nanti bisa dilihat Di halaman download Teman-teman Oke Atau tidak ada pun Saya sudah jelaskan Saya mengambilnya Dari pick here Dengan lisensi yang sudah dibaca Oke Selanjutnya Kita crop dulu Untuk barcode Silahkan Diberikan lebih Sedikit Kita klik kanan Lalu di power clip Kita sudah punya Selanjutnya Yang ini juga sama Kita crop Kita tekan Sambil menekan Shift dan control Bulat seperti ini Kita beri dulu Warna putih Biar kelihatan Atau lebih jelas Warna merah Kita perbesar dulu 1 cm Kira-kira 1 mili Maksud saya Kita Perbesar Setelah itu Teman-teman Disini masih ada Handle Atau pegangannya Maka kita ubah dulu Objeknya menjadi Curve Atau control key Dan disini Kita klik 2 kali 1 Disini 2 Oke Poin yang ini Kita naikkan Maksud saya Kita di Kepinggirkan Lalu pilih Symmetrical Dan kita pilih Oke Seperti ini Nanti teman-teman Tinggal bisa Dirapihkan Kalau misalkan Hasilnya Kurang rapih Tapi caranya Kurang lebih Seperti ini Kita Klik kanan dulu Lalu power clip Kita sudah Punya ya Kita hilangkan Disini untuk Outline nya Selanjutnya Kita buat Background ya Background dengan Belakangnya Gambar copy ya Kita perbesar dulu Lalu kita turunkan Ke bawah Ya Diklik kanan Ada order Lalu ada To back page ya Disini Atau To back of layer Bisa dilihat Disini Teman-teman Ukurannya Kita samakan Sama saja Ini kita kunci Ya Karena tadi Kita menggunakan 30 Oke Tekan P Oke Ini sudah ada Kita berbesar Sedikit dulu Yang Cangkir copy Ini Supaya tidak Kelihatan ya Kira-kira Seperti ini Kalau sudah Yang ini Kita duplikat Teman-teman Caranya Tinggal di Control D Saja Tekan P Kembali Lalu Kita klik Kanan Lalu Power clip Oke Kita sudah punya Background Seperti ini Tetapi Untuk objek Yang pertama Kita tidak hilang Yang ini Turunkan dulu Ke bawah Sama Seperti yang tadi Order To back page Atau To back of layer Sama Sekarang kita Buat Mask tool ya Kita buat dulu Warna hitam Untuk Mendapatkan Warna hitam Yang sempurna Kita klik Saja Di bawah Ya Disini Lalu kita Turunkan Oke Ini warna hitamnya Sudah Hitam banget Ya Oke Tekan Oke Setelah itu Kita buat Mask tool Disini Di mask tool Ada Option Di Interactive tool Ya Kita bisa Disini Kita bisa Tambahkan Teman-teman Titik-titik Ini adalah Titik-titik Mask tool Jadi kita Bisa Ditambahkan Supaya Teman-teman Lebih enak Juga Bisa Kalau lebih Banyak Nanti ini Akan Lebih mudah Juga Nanti Daerah Yang tengah Ini Akan Menjadi Transparan Caranya Kita seleksi Semuanya Disini Titik-titik Yang aktif Berarti Sudah Menjadi Transparan Kita Kurangi Untuk Opposite Teman-teman Caranya Teman-teman Bisa Seperti Yang tadi Diseleksi Dulu Lalu Di Oppositenya Disini Kita Bisa Kurangi Seperti Itu Dan Untuk Bagian Tengahnya Kita Bisa Kurangi Kembali Supaya Lebih Jelas Lagi Nanti Untuk Seleranya Teman-teman Atau Gambarnya Supaya Menjadi Seperti Yang Dicontoh Bisa Disesuaikan Saja Oke Selanjutnya Kita Buat Kembali Dengan Satuan Yang Sama Tadi Kita Membuatnya 30 cm Ke 10 Ya Oke Sekarang Kita Buat Dulu Satu Buah Menggunakan Two-point line Disini Kita Drag Bisa Menggunakan Control Atau Menggunakan Sip Kita Tarik Dulu Sebagian Kira-kira Sampai Sini Kita Pilih Disini Jaga-jaga Dulu Kita Duplikat Dulu Kalau Kita Mutuhkan Kembali Nanti Dan Yang Ini Kita Gunakan DPRN Maksudnya Trim Maksudnya Trim Ini Kita Ungroup Atau Dibrik Kita Brick Saja Maksud saya Dan Yang Ini Kita Pilih Warnanya Orange Oke Kita Hilangkan Outline Kita Tekan T Di seleksi Keduanya Lalu Tekan L Oke Seperti Itu Dan Yang Ini Kita Duplikat Kita Simpan Di bagian Tengah Tekan P Lalu Kita Perkecil Setelah Itu Kita Buat Sudut Tumpul Oke Kita Buat Dulu Warna Putih Yang Ini Posisinya Ada Di Atas Ya Teman Teman Kita Perkecil Dulu Oke Setelah Itu Kita Buat Satu Buah Kontur Ya Disini Kita Tarik Saja Ke Bawah Ya Maksudnya Ketengah Ya Tidak Ada Kontur Satu Kita Pilih Warnanya Yaitu Warna Orang Konturnya Bisa Disesuaikan Untuk Ketebalannya Teman Teman Disini Saya Ngambil Dua Saja Lalu Kita Break Klik Kanan Kita Break Ini Menjadi Terpisah Ya Dan Selanjutnya Kita Masukkan Untuk Gambar Kopi Ya Naikkan Ke atas Dulu Kita Perbesar Oke Seperti Ini Setelah Itu Kita Buat Satu Buah Bayangan Ya Caranya Menggunakan Drop Shadow Ada Preset Ada Small Glow Kita Pilih Warna Hitam Untuk Bayangannya Selanjutnya Bagian Yang Ini Ya Bagian Kita Perpenek Dulu Ya Supaya Tidak Kelihatan Dan Untuk Bagian Warna Putih Kita Per Ukurannya Ya Disini Masih Oke Tinggal Di Drag Seperti Ini Oke Jadi Terlihat Agak Menyusut Ya Oke Selanjutnya Kita Tekan Dulu Kita Group Dulu Semuanya Ditekan Ditekan Supaya Sejajar Teman Teman Dan Sekarang Tinggal Kita Masukkan Deskripsi Masukkan Disini Template Banner Kita Ambil Bol Kita Perkecil Dulu Lalu Kita Duplikat Oke Warung Kopi Warung Kopi Untuk Pondnya Kita Menggunakan Anton Saja Atau Serupa Seperti Anton Yaitu Seperti Tulisan Impact Yaitu Hampir Mungkin Stylenya Seperti Ini Ya Bol Seperti Itu Perbesar Oke Lalu Kita Buatkan Contour Contour Warna Putih Disini Kita Drag Teman Teman Oke Kita Pilih Dulu Warnanya Warna Putih Saja Dengan Sudut Yang Round Round Itu Jadi Tidak Lancip Atau Melingkar Melingkar Seperti Itu Kita Kasih 0 Disini Kalau Terlalu Besar Kita Bisa Kasih 28 Misalkan Oke Nanti Tinggal Disesuaikan Saja Oke Kita Rapihkan Sedikit Ini Untuk Contour Contour 25 Oke Selanjutnya Tinggal Kita Drag Untuk Bahannya Disini Saya Gunakan Bahannya Menggunakan Format SPG Tinggal Ditarik Saja Ini Bahan Bahan Sebelumnya Tapi Yang Kita Pakai Hanya Sebagian Saja Yaitu Untuk Tulisan Ada Tulisan Sosial Media Tinggal Dimasukkan Saja Kita Beri Warna Putih Untuk Icon Teman Teman Bisa Dikasih Warna Hitam Sesuai Dengan Warna Belakang Oke Dan Tinggal Ditambahkan Nomor Telepon Juga Alamat Ya Disini Tinggal Ditekan B Tekan C Ya Sudah Ada Teratur Turunkan Saja Di Bawah Oke Untuk Icon Kita Geser Ke Bagian Depan Seperti Ini Oke Kita Simpan Oke Dan Yang Terakhir Trafikkan Sedikit Kita Buat Satu Buah Disini Ya Satu Buah Seperti Prime Untuk Slogan Seperti Itu Oke Terapihkan Dulu Ya Disini Kita Bisa Menggunakan Bagian Yang Ini Saja Atau Keduanya Juga Tidak Apa-apa Teman-teman Tinggal Kita Putar Ini Hilangkan Dulu Outline Kita Putar 45 Derajat Begitu Lalu Kita Turunkan Kita Simpan Di bagian Ini Oke Yang Ini Kita Perkecil Sedikit Oke Naikkan Naikkan Sedikit Disini Kalau Mau Sama Outline Kita Potong Dulu Ya Kita Potong Dulu Bagiannya Bisa Menggunakan To Point Line Kita Ratakan Ke Bagian Atas Seperti Ini Lalu Kita Different Kita Buang Oke Sorry Kita Break Dulu Lalu Kita Buang Dan Bagian Ini Kita Buat Kontur Kembali Seperti Yang Tadi Yaitu Warna Putih Oke Bisa Disamakan Ketebalannya Mendekati Yang Tadi Dan Untuk Memotongnya Teman-teman Ini Kita Break Dulu Seperti Yang Tadi Karena Ada Bagian Yang Keluar Yaitu Disini Bagian Keluar Kita Potong Saja Bagian Ini Kita Naikkan Dulu Ke Atas Karena Akan Memotong Ini Sudah Di Atas Ternyata Dan Kita Trim Klik Trim Kita Break Kembali Dan Kita Buang Tinggal Kita Kasih Tulisan Disini Order 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 Now Oke Kita Kasih Ball Tulisannya Sudah Lalu kita Berikan Center Dan Kita Rubah Disini Untuk Ukurannya Naikkan Dulu Ke Atas Sedikit Supaya Tulisan Order Sama Jadi Kita Bisa Diturunkan Saja Dari 18 16 Atau Kita Bisa Ubah Menjadi Cup Object Kita Bisa Masuk Break Di Cup Juga Bisa Atau Dipisahkan Seperti Ini Jadi Sudah Dibuat Dalam Satu Baris Satu Baris Tapi Ini Belum Menjadi Cup Kalau Dijadikan Nanti Object Convert Curpe Atau Jadi Cup Ini Sama Seperti Cuman Kalau Ini Sudah Menjadi App Atau Menjadi Bentuk Yang Sudah Beraturan Ketua Caranya Sama Seperti Yang Saya Jelaskan Oke Selanjutnya Teman Teman Tinggal Diberi Warna Putih Saja Iya Tekan F4 Buang Yang Tak Perlu Ini Barcode Bisa Kita Simpan Di Sebelah Mana Yang Bisa Kita Simpan Dengan Tepat Bisa Seperti Ini Ya Disimpan Di Sebelah Kanan Oke Atau Tanpa Menggunakan Barcode Yaitu Kita Buang Saja Ya Oke Jadi Seperti Ini Seperti Template Yang Yang Akan Kita Bagikan Ini Saya Contohkan Jika Anda Ingin Membuat Banner Ini Menggunakan Barcode Oke Kita Seleksi Saja Semua Kita Group Kita Control A Semua Ya Lalu Klik Seri Seri Yang Ini Control A Semua Dan Yang Banner Jangan Di Seleksi Kita Delete Dan Kurang Lebih Hasilnya Seperti Ini Teman Teman Jika Ada Gambar Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Diberikan Dari Templatenya Mohon Dimaklumi Karena Disini Saya Mencoba Mempresentasikan Apa Yang Saya Bisa Yang Saya Buat Membuat Banner Seperti Contoh Seperti Ini Ada Kekurangannya Atau Perubahan Gambar Itu Dari Kekurangan Dari Tutorial Ini Tapi Kurang Lebih Caranya Sama Notif File Yang Kita Bagikan Yaitu File AI Nanti Teman Teman Bisa Tinggal Di Import Saja Ya Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Tonton Terus Channel Ini Salam Belajar Nasi Channel